Setelah hanya mampu meraih 29 poin dari total 19 laga di Liga Inggris Frank Lampard akhirnya harus rela pergi meninggalkan klub yang membesarkan namanya The Blues Chelsea Meski pada laga terakhir Lampard sukses membawa Chelsea meraih kemenangan 3-1 atas Luton Town di ajang piala FA Hal itu tidak berpengaruh pada bos Chelsea Roman Abramovic yang tidak puas dengan performa klubnya di Liga Bersama Chelsea, Lampard hanya mampu meraih 8 kemenangan, 5 hasil imbang dan 6 kekalahan di Liga Hal tersebut membuat Chelsea tidak mampu bersaing dalam perebutan papan atas kelas men sementara Liga Inggris Dan berikut adalah 5 alasan mengapa Frank Lampard didepak oleh Chelsea Minim Pengalaman Setelah hanya memiliki pengalaman 1 tahun bersama dengan klub championship derby county Lampard yang datang sebagai pelatih menggantikan pelatih Chelsea sebelumnya Maurizio Sarri di tahun 2019 Mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun bersama dengan tim asal London itu Chelsea yang memiliki kekhawatiran dengan pengalaman Frank Lampard Memberi kesempatan bagi legenda Chelsea itu untuk belajar sambil membangun tim Namun, hal itu tidak bisa Frank lakukan pada klub besar seperti The Blues Setelah 2 tahun melatih Chelsea, Frank dinilai tidak memiliki pendekatan pragmatis kepada para pemain seperti yang terlihat dari para pelatih berpengalaman lainnya Perselisian dengan pemain Setibanya di Stamford Bridge, Lampard yang berselisih dengan back asal Brazil David Luiz Memutuskan untuk menjualnya ke klub tetangga Arsenal di Agustus 2019 Tak berhenti sampai di situ, pemain Chelsea lainnya Vikayo Tomori yang sebelumnya diturunkan sebagai starter reguler Harus rela tidak diturunkan sama sekali di era manajer baru Frank Lampard Masalah perselisian antara Lampard dan para pemain Chelsea tentu akan berimbas hingga ke ruang ganti dan menimbulkan perpecahan Akibatnya, secara tidak sadar para pemain tidak akan bermain sepenuhnya untuk membantu tim meraih kemenangan Skuad terlalu besar Pada sederet penampilan buruk Chelsea, terlihat kurangnya usaha dari beberapa pemain Beberapa pemain terlihat seperti tidak berlari untuk mendapatkan bola atau menutup ruang gerak lawan Mereka seolah hanya melakukan pekerjaan mereka dengan usaha seminim mungkin Yang lebih ironi, meski banyak pemain akademi yang diturunkan untuk membantu Frank Lampard memetik hasil positif Namun terlalu banyak para pemain Chelsea yang mendorong Lampard untuk segera dipecat Korban dari bisnis Sepak bola merupakan bisnis yang berpacu pada hasil, terutama di klub besar seperti The Blues Chelsea Ketika Chelsea mendapatkan hasil buruk dan tidak mampu bersaing di papan atas Pemilik klub tidak peduli apakah ia seorang legenda tim atau manajer terbaik dunia sekalipun Secara otomatis, Lampard akan berada di bawah tekanan besar dan berharap Roman Abramovic tidak akan mendepaknya dari klub Gagal memainkan perang Timo Werner dan Kai Hevertz Setelah hanya mampu membawa Chelsea duduk di papan tengah Liga Inggris Kini masalah yang paling besar adalah buruknya penampilan dari Timo Werner dan Kai Hevertz Sejauh ini, kedua punggawa tim Nas Jerman itu hanya mampu menyumbangkan total 5 gol dalam 19 pertandingan Liga bersama Chelsea Hal itu tentu sangat mengecewakan mengingat dana besar yang telah digelontorkan Chelsea untuk mendapatkan para pemain di bursa transfer